halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan memanfaatkan mentimon untuk perawatan rambut pria yang rusak karena saya lihat sekali banyak sekali para pria di klien barber saya itu rambutnya itu kering rusak gitu guys ya kucam seperti apa ya kucamnya itu seperti gak terawat gitu guys mengembang gak karuan seperti itu bisa dibilang kategori rusak keringnya itu kering merantakan banget gitu kan oleh karena itu saya akan membuatkan masker dari jis mentimon ini bagaimana sih cara membuatnya supaya kalian itu bisa menggunakannya untuk rambut kalian yang rusak buah mentimon ini untuk masker rambut ya kan bukan hanya untuk memperbaiki rambut kalian yang rusak aja seperti saya bilangin tadi masker mentimon ini juga bagus untuk memperbaiki rambut kalian itu yang kering agar tampak lebih lembab dan rambut kalian itu yang kucam seperti tidak bercahaya seperti itu ya seperti kucam itu kucam berantakan gak karuan seperti itu guys itu juga bagus untuk dengan menggunakan masker mentimon ini juga boleh oke guys salah satu alasan kenapa buah mentimon ini bagus untuk kesehatan rambut kalian itu yang rusak dan rambut kalian itu yang kering serta rambut kalian itu yang kucam salah satu alasannya itu kenapa buah mentimon ini bagus untuk memperbaiki itu semua karena buah mentimon ini guys sudah lengkap dengan nutrisi yang penting seperti kalium seperti kalsium seperti silika yang berperan besar dalam pertumbuhan rambut yang sehat jadi buah mentimon ini akan merangsang bertumbuhnya lebih cepat rambut kalian itu maka rambut kalian itu yang bakal tumbuh itu akan sehat secara sempurna dan rambut kalian itu yang telah ada di kepala kalian itu akan pelan-pelan menjadi indah dan bagus kembali gitu dan so pastinya rambut kalian itu yang kucam akan mengkilau dan rambut kalian itu yang kering akan menjadi lembab itu salah satu juga dari fungsi buah mentimon ini untuk masker rambut kalian guys semoga ininya bermanfaat untuk kalian semuanya dan jangan lupa subscribe channel saya oke guys jadi ini adalah hasil perasaan mentimon yang kita buat dari proses awal sampai selesai jadi hasilnya seperti ini dan untuk selanjutnya tinggal kita aplikasikan aja pada rambut kita terus kita tutup terus ditunggu kurang lebih 30 menit atau 40 menit dan kalau ingin kalian itu nggak repot bikin-bikin setiap hari bikinlah agak banyak yang saya sarankan ya bikin agak banyak daripada ini terus kalian simpan di glukas kurang lebih banyak itu bisa dipakai satu minggu gitu kan nah kalian simpan aja di glukas jadi nggak repot setiap hari harus bikin gitu jadi bikin agak banyak sedikit terus disimpan di glukas bisa untuk pemakaian satu minggu gitu kalau kalian itu takut nggak ribet gitu yang saya maksud setelah seperti ini tinggal kita aplikasikan aja pada rambut saya akan contohkan ya tinggal kalian basahkan aja pada rambut kalian seperti ini pokoknya ini tinggal kita beri aja pada rambut ataupun kita sambil dipijat-pijat guys ya kita aplikasikan aja pada rambut sambil dipijat-pijat dan supaya ini menyerapnya itu sampai ke atar rambutnya pokoknya itu sampai rata guys ya sampai rambut kalian itu basah dengan perasaan air mentimun ini sampai rambut kalian itu terlihat basah banget habis itu itu baru nanti kita tutup kepalanya ini saya akan hanya mencontohkannya aja guys supaya kalian itu lebih mengerti untuk tutorial seperti ini supaya kalian itu bisa ngikutinya di rumah gitu yang saya maksud pokoknya di aplikasikan pada rambut sampai basah sampai kurang lebih rambut itu 80% basah gitu guys habis itu baru kalian tutup kepalanya terus pokoknya terus aja sampai basah kurang lebih seperti ini dan basah ini rambut kalian sampai menyerap kepada akarnya Oh ya kalau kalian ingin mengaplikasikan ini saya sarankan sebelum kalian memakai ini rambut kalian itu harus dalam keadaan steril ataupun harus dalam keadaan bersih dan juga harus dalam keadaan kering jangan rambut kalian itu habis memakai minyak rambut nggak boleh guys ya rambut kalian itu harus dalam keadaan bersih 100% bersih habis habis sampoan ataupun habis krimat itu baru kalian pakai ini ataupun kalian kan mau pakai ini terus kalian harus mengeringkan rambutnya terlebih dahulu baru kalian aplikasikan di rambut supaya lebih cepat hasilnya selanjutnya biasa tinggal kita tutup aja tutup seperti ini kita tunggu kurang lebih 30 ataupun 40 menit habis itu baru dibilas kalau kalian ingin pakai sampo bilas aja pakai sampo kalau enggak juga enggak apa-apa oke dibilasnya menggunakan air biasa guys ya menggunakan air normal menggunakan air ya biasa air mandi gitu kan ataupun air bersih boleh kalian gunakan untuk membelesnya nanti kalau kalian itu mau pakai sampo juga boleh tapi saya sarankan kalau mau pakai sampo sedikit aja enggak usah terlalu banyak takutnya nanti kalau terlalu banyak samponya yang kalian aplikasikan ini takutnya itu hasilnya berkurang itu yang saya maksud jadi saran dari saya kalau kalian ingin pakai keramas pakai sampo setelah ini dikit aja samponya gitu belas rambut kalian itu sedikit aja pakai samponya bagusnya sih tunggunya itu 40 menit ke atas gitu ya kalau bagusnya kalau kalian ingin buru-buru nggak apa-apa sih 30 menit nggak apa-apa oke guys setelah 30 menit ini 30 menit setelah saya aplikasikan saya akan buka 123 wow tugas rambut rasanya halus jatuh mengkilau dan lembut ini efek pertama guys ya oke terima kasih yang telah mengikuti dari awal kalau sampai selesai semoga kalian itu bisa mengikutinya dirumah dengan sempurna seperti tutorial yang saya bikin dan thank you banget semoga videonya bermanfaat untuk kalian semuanya dan jangan lupa subscribe channel saya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video untuk sahabatku semuanya thank you yang telah menonton goodbye sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih